Halo guys jumpa lagi dengan saya jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas bagi kalian yang akun mobilajennya tidak bisa beralih akun atau ganti akun jangan panik karena cara untuk memulihkannya itu sangat simpel dan mudah jadi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga Oke langsung aja kita ke caranya untuk yang pertama kalian pencet profil pojok kiri atas terus kalian ke pengaturan akun nah disini karena suara mobilajennya sangat berisik kita ganti aja back soundnya nah udah jadi kita coba dulu apakah problemnya memang benar seperti akun kalian atau enggak nah jika memang benar problemnya kalian seperti ini jadi cara untuk ngebalikinya sangat gampang pokoknya kalian simak terus videonya nah pada tulisan tersebut ada akun dari platform sosial ini sudah terikat dengan permainan ini tidak dapat beralih Oke kita coba lagi mungkin kalian coba beberapa kali tetap hasilnya seperti ini bikin kalian frustasi tenang kalian enggak usah bingung saya akan ngasih tutorial agar kalian bisa berganti akun mobilajen dengan sangat gampang pokoknya kalian simak terus videonya oke kita langsung aja ke pembahasannya nah untuk langkah yang pertama kalian keluar dulu dari akun mobilajen kalian kemudian kalian cari pengaturan nah kemudian kalian cari aplikasi dan notifikasi jadi setiap HP berbeda kalian cukup cari aplikasi saja terus kalian cari aplikasi yang bernama layanan Google Play bentar kita cari dulu kita cari dulu layanan Google Play nah ini terus kalian pencet bentar kalian pencet layan Google Play kemudian kalian pencet penyimpanan penyimpanan nah kemudian kalian harus menghapus data layanan Google Play ini kita langsung aja kelola ruang untuk menghapus datanya nah dibawah sendiri ada tulisan hapus semua data nah berhubung disini gua lagi record game pakai screen recorder kalau gua hapus data nanti akhirnya otomatis akan berhenti dan hilang videonya jadi disini gua potong aja videonya nah disini gua udah hapus datanya dan gua juga hapus cacanya sebenarnya enggak ngaruh sih kalian hapus cacanya atau enggak selanjutnya kita langsung aja buka aplikasi mobilajennya nah jadi yang kalian harus lakukan adalah cuman satu yaitu menghapus data layanan Google Play yang lainnya enggak usah seperti Google Play game terus kemudian aplikasi mobilajennya kalian hapus data itu percuma saja jadi yang dihapus itu cuma satu yaitu layanan Google Google Play Oke kita cek dulu apakah berhasil cara tadi jadi sebenarnya caranya cukup simpel kalian enggak usah bingung akun kalian nggak bisa ganti cukup kain hapus lainan Google Playnya Oke kita langsung aja testimoni Oke kalian pencet pengaturan akun lagi setelah itu kalian pencet bebas kalian mau ganti dengan apa kalau saya sih Facebook kita langsung aja ganti nah oke berhasil kan berhasil kan Oke kita langsung aja buka akunnya buat testimoni lebih terpercaya Oke sabar nah bagi kalian yang punya pertanyaan seputar tentang mobilajen dan juga freefire kalian bisa dm ig adj.app tadi gua udah tulis nama Instagram gua jika kalian memiliki pertanyaan ataupun next content bikin apa atau semacam trik dan tips atau kalian yang tidak bisa melakukannya kalian bisa DM ig tersebut oke kita langsung aja cek lagi apakah berhasil kita cek pengaturan pengaturan akunnya Oke kita cek dulu kita buka pengaturan akun nah berhasil guys berhasil kan cuma butuh waktu sekitar 1 menit doang caranya itu pasti berhasil otomatis tapi datanya akan hilang semua Oke disini sebenarnya akun ini udah lama nggak dimainin disini juga ada ganti karakternya jadi satu akun bisa dua game Oke guys jadi mungkin video kali ini cukup sampai disini bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu dibawah sampai jumpa di video selanjutnya Moga kalian terhibur dengan video ini bye bye